Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Musim hujan pasti bikin males keluar rumah Kalau cuma ada motor yang nangkring di atas teras rumah Ada nggak ya, mobil yang ukurannya kecil dan nggak bakal bikin kehujanan Kalau mau keluar pas musim hujan kayak gini Apalagi kalau harganya murah, lebih asik lagi tuh Jawabannya ya, Toyota C++ sama Wuling S100 dong Biar bentukannya imut, harganya nggak amit-amit kok guys Masih oke lah di kantong Mau tau kayak apa wujud dari kedua kendaraan ini? Tonton video ini sampai akhir ya Biar tau nih, mobil yang mana yang bakal jadi pilihanmu Toyota C++ atau Wuling S100? Inilah pengganti motor yang anti hujan, murah dan asik Toyota C++ dan Wuling S100 pilih mana? Versi dari NHIS Perbandingan dimensi dan harga Demi mengembangkan mobil listrik imun dan menawan Toyota dan Suzuki kerjasama nih Biar hasil produksi C++ jadi lebih maksimal Mobil listrik mini dengan kode 560B ini Kabarnya bakal jadi mobil listrik yang harganya murah meriah Dan diluncurkan di Indonesia Pada akhir tahun 2021 Ataupun di awal 2022 Semoga aja bener ya Dan nggak ada penundaan ya guys Sebelumnya Toyota udah meluncurkan C++ di Jepang Pada 25 Desember 2020 lalu Mobil ini punya dimensi panjang 2490mm Lebar 1290mm Dan tinggi 1550mm Sementara si mobil ini tidak dipasarkan global Toyota C++ sekarang masih dijual di Jepang Dengan harga mulai dari 16.000 dolar Atau kurang lebih 226 juta rupiah Kalau dibandingin sama mobil mini besutan negara tirai bambu Kayaknya Toyota C++ harganya lebih mahal ya Kendaraan yang diberi nama Wuling S100 ini Juga masih dijual di sekitaran Cina aja kok Di bulan Juni ini harganya sebesar 5,48 juta yuan Atau setara dengan 122 juta rupiah Dan kayaknya sih Wuling S100 emang dimensinya lebih gede dikit Dengan panjang 2488mm Lebar 1506mm Dan tinggi 1670mm Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Mesin unggul Mobil dari Toyota maupun Wuling ini Yang sama-sama berbentuk kompak Dan bertenaga listrik Gak cuman itu Keduanya juga bisa digunakan Buat mengangkut 2 orang penumpang Kalau soal performa mesin Kayaknya Wuling bisa dibilang lebih unggul deh Karena motor listriknya punya tenaga 29kW Dan torsi 110 Nm Sehingga gak heran Kalau daya pacunya bisa sampai 100km per jam Dengan menempuh jarak maksimal 250km Dalam kondisi baterai terisi penuh Sedangkan C++ Punya daya baterai lithium ion Sebesar 51Ah Pakai tenaga mesin itu C++ cuma bisa menempuh jarak 150m Dalam sekali charger Soal performa Toyota C++ Tidak begitu kencang sih Soalnya mobil listrik ini Cuma punya performa mesin 12,5 PS Dengan torsi puncak 56 Nm Selain itu Kecepatan maksimumnya Juga cuma 60km per jam Fitur keamanan C++ Udah dilengkapi fitur keselamatan baru Buat mobilitas ultra compact Sesuai lah sama standar kendaraan mini Fitur keselamatan yang disematkan di C++ Ini pakai struktur yang efisien banget Dalam hal menyebarkan dan menyerap energi Tumbukan ke berbagai komponen Fitur keselamatan ini juga memastikan keamanan Saat terjadi benturan dari depan, samping, atau belakang Gak cuma yang ada di dalam kendaraan aja Yang dijamin keselamatannya Bahkan pada pejalan kaki yang mungkin tersenggol Kendaraan satu ini bakal aman kok Soalnya struktur bodinya dibikin Biar bisa mengurangi cedera pejalan kaki Keren gak tuh? Gak egois nih yang bikin desain C++ Kongrets Bagus desainnya Sistem keamanan peratabrakan Juga disertakan loh Sebagai standar buat mendeteksi kendaraan lain Di siang dan malam Sistem keamanan buat pejalan kaki Juga disediakan di siang dan malam Tapi kalau buat pengendara lain Terutama sepeda Sistem keamanannya cuma bisa bekerja maksimal di siang hari Sonar cerdas dengan rem pembantu parkir juga udah ada kok Buat bantu menghindari tabrakan Atau setidaknya mengurangi kerusakan Sehingga kalau amit-amit Amit-amit ya Tabrakan sama dinding dan penghalang lainnya Kemungkinan kerusakannya kecil Tapi perlu diingat ya guys Sistem operasi sonar cuma berlaku Dalam kecepatan rendah Atau minimal gak kebut-kebutan lah di jalanan Secara keseluruhan kendaraan ini punya peralatan lengkap dari sistem keamanan Jadinya lebih tenang deh Kalau ngajak si plus pot berkelana kemanapun Kalau Wuling S100 sih sebenarnya Masih kalah kalau dari segi fitur keselamatannya Tapi tetap aman kok Buat berkendara karena Juga udah dibekali fitur keselamatan Mulai dari Electronic Stability Control Rear Parking Sensor Parking Kamera Isofix SRS Airbag 77 Pressure Monitoring System Hingga sistem deselerasi ABS dan EBT Tampilan eksterior Tampilan eksterior Si plus pot punya panel eksterior dari plastik Biar bobotnya bisa berkurang dan gak berat-berat banget Mobil ini hadir dalam dual tone warna Yakni Sian Metallic dan Orange Metallic Ada juga pilihan tiga warna yang memadukan bodi sama kabin hitam Sedangkan Wuling S100 Dilihat dari sisi eksteriornya Mobil mini gak kalah unik kok Karena mobil mini Wuling S100 ini dibekali dengan warna colorful Yang memberi kesan ceria Selain itu desainnya yang mungil Bikin mobil mini Wuling S100 ini cocok banget Dipakai berkendara di jalanan padat kendaraan Kayak misalnya Jakarta Desain interior Untuk urusan kabin Mobil mini Wuling S100 sudah cukup mumpuni Untuk membuat penumpangnya nyaman Soalnya udah ada fitur canggih yang menyertai Mobil mini Wuling S100 ini Isi kabin dari mobil mini Wuling S100 ini Emang cuma bisa diisi dua orang dewasa Sama aja lah Kayak si plus pot Dimensi mobil mini Wuling S100 Ataupun Toyota C plus pot Emang gak terlalu besar Tapi untuk urusan interiornya Mungkin si Wuling udah dilengkapi sederah teknologi kekinian Sebut aja Layar ukuran 7 inci Dan bahkan untuk versi standarnya aja Mobil mini Wuling S100 ini udah dibekali sama Wifi loh Mantep kan Sedangkan versi lebih tinggi mobil mini Wuling S100 Ziz yang udah dilengkapi sama touchpad Filter udara Dan keles entry Gak cuma itu aja guys Desain interior mobil mini Wuling S100 ini juga menarik banget loh Dilihat-lihat kesan elegan dan mewah terasa banget Pas ada di dalam mobil mini Wuling S100 ini Perpaduan warna hitam sebagai warna dasar Dengan aksen warna cerah makin bikin Wuling S100 ini keliatan lebih menawan Gak kalau mewahnya Interior Toyota C plus pot juga tampil keren Dengan balutan jog berwarna hitam Senada dengan keseluruhan warna cabin Kalau dari segi dashboardnya ada aksen putih yang bikin si doi jadi kelihatan cakep Keduanya emang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya guys Kalau dari performa mesin emang lebih jago si Wuling Tapi kalau dari sisi fitur keselamatan Emang Toyota C plus pot gak bisa diboongin Tapi yang jelas keduanya gak bakal bikin kita kehujanan dan kepanasan lah Soal mau pilih yang mana balik ke selera masing-masing aja lah ya guys Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya